Winda Ratningsi, bocah 3 tahun yang disiksa secara kejam oleh ayah tirinya, masih dirawat di RSUD Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga menyatakan keinginan untuk mengadopsi balita malang itu. Namun rumah sakit masih menunggu perkembangan kasus hukum orang tua korban. Winda Ratningsi, bocah 3 tahun yang menjadi korban kekejaman ayah tirinya, kini mulai betah tinggal di RSUD Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Walau luka-luka mendera sepujur tubuhnya, Winda mulai ceria. Dengan manja, ia minta diajak jajan oleh tas rumah sakit. Mendengar kisah pilu balita yang disiksa ayah tirinya ini, sejumlah pihak ingin mengambilnya sebagai anak. Ayatiri Sang Bocah nanang-nanan menjalani pemeriksaan karena diduga mengani ayah korban. Ibu korban yang baru 4 bulan dinikahi pelaku mengaku diancam suaminya agar tutup mulut. Padahal putri hukumnya itu selain disiksa juga pernah disewakan suaminya sebagai pengemis. Setelah dianiaya, Winda Ratningsi dibuang sang ayah tiri. Jumat lalu warga menemukannya mengais makanan dari tempat sampah. Sekujur tubuhnya, mulai kepala, punggung hingga kaki dipenuhi bekas luka benda tumpul maupun sundutan api. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi Jawa Barat.